DPRD Barito Utara Kalimantan Tengah membahas usulan terkait pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2013-2018. Usulan tersebut dibacakan Sekretaris DPRD Barito Utara Inriati Karawaheni di gedung DPRD Selasa Pagi. Selanjutnya usulan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Sedangkan Masa Jabatan Bupati Barito Utara Nadal Syah dan Wakilnya Ompi Herbi akan berakhir pada 23 September mendatang. Hal ini mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Barito Utara Setenusye Mebas dengan didampingi Wakilnya Meri Rukaini dan Acep Tion. Usulan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 sekaligus diumumkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Barito Utara. Sebelumnya KPU Barito Utara telah mengesahkan pasangan Nadal Syah Sugianto Panala Putra sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023. Rapat Paripurna dihadiri oleh anggota DPRD, Sekretaris Daerah Jainal Abidin, Unsur FKBD, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas atau Badan, serta Unit Satuan Kerja dan Tamu Undangan. Dari Muara TW, Tim Liputan Batera TV mengabarkan.